Intro Halo everyone, dengan gue Sony Dan sebelumnya gue mau minta maaf karena telat untuk rilis reviewnya The Crew 2 ini Karena masalah teknis So hari ini gue baru bisa rilis videonya Buat yang belum tau, ini adalah game motorsport yang open world di US Dan yang ini adalah seluruh US kalian punya aksesnya Bukan bagian dari US, tapi seluruh US bisa kalian explore sepenuhnya Kalau kalian adalah pencinta game The Crew yang pertama Kalian kayaknya akan kecewa karena The Crew 2 ini jauh lebih ringan dan santai dalam storynya Meninggalkan balapan ilegal yang penuh crime atau kejar-kejaran polisi Di game ini tuh lebih ke build up reputation, saving money, buying your cars, do fun activities And going from street racing to legit racing dengan seluruh US sebagai playgroundnya kalian Kalau kita lihat how marvelous the technology is Harus diingat kalau ini The Crew 2 dibuat oleh Ivory Towers Dimana beberapa petingginya adalah orang-orang dari Eden Studios yang ngebuat test drive unlimited Jadi bisa liat kan bersama teknologi yang dibawa untuk motorsport dengan wheel life peta yang gede banget Dan mereka udah lakukan ini dari tahun 2006 Jadi progres kemajuan mereka dari segi teknis itu keliatan banget disini Ditambah dengan budget dari Ubisoft The Crew 2 ini punya akses ke seluruh US Dan tentunya ini terkesan luas banget Dan buat yang kritis, pasti mikir apa funnya sih kalau terlalu luas Berarti tingkat activity density-nya itu rendah Dan gak fokus untuk naruh seluruh aktivitas Atau interaksi pada suatu lokasi yang lebih kecil Buat apa jualan suatu map yang besar banget kalau aktivitas itu rendah Ya, gue pribadi juga awalnya merasakan atau memikirkan hal itu juga Tapi sebenernya ada dua tipe sih yang bakal suka dan gak suka Sebagai contoh aja, gue udah ngetes nyobain cross country dari LA ke New York Bener-bener dari ujung ke ujung nih Ini gue memakan waktu kurang lebih tuh atau malah kayaknya lebih dari sejam deh Gue jalan menggunakan mobil rally-nya gue Dan sambil tentunya ngeliat-ngeliat pemandangan sepanjang perjalanan gue Jadi ini game tuh emang luas banget dan semuanya itu cukup rata untuk world design-nya Bukan sempurna, tapi cukup Tentunya kalian bakal liat ada beberapa bagian state yang kurang polish dibandingkan wilayah lainnya Dan ini gue bisa maklumih banget dengan betapa besar petanya juga Tapi balik lagi ke topik yang tadi Dengan luasnya peta, gue bisa liat apa yang dilakukan oleh tim Ivory Tower Dengan memberikan berbagai aktivitas atau tipe motorsport yang bisa kalian lakukan Di itu membagi-bagi tipenya Ada street racing, drag racing, pro racing, drifting, freestyle on road, dan off road Balapan boat, drag race boat, dan balapan atau stunt planes Semua ini harus kalian unlock perlahan Dengan per event, kalian menangkan Kalian bakal dapet event-event lainnya yang kebuka Dan ngebuat peta kalian itu semakin padat untuk aktivitas Tapi di awal-awal kalian akan bener-bener sepi aktivitas Kalian bakal liat kosong banget petanya kalian Dan pastinya di awal gue yakin kalian bakalan pake fast travel lebih sering Untuk dateng ke event-event ini Karena jaraknya itu terlalu jauh untuk setiap event Kalo kalian nyetir sendiri Kecuali kalian gak bermasalah untuk menyetir sampe 20-30 menit untuk ke event Tapi untungnya fast travel di game ini tuh gak makan loading yang berarti Dan bisa dibilang hampir instantaneous Untuk progress karakter kalian dari story lainnya Ya bener-bener tergantung disiplin apa yang kalian ambil Tapi pada dasarnya kalian itu harus menaikkan jumlah followers kalian Itu sebagai level karakter kalian Semakin bagus performa kalian di event-event yang kalian ikutin Semakin tinggi juga followersnya kalian Untuk ningkatnya followersnya juga gak terbatas dengan ikut event Di seluruh peta ini banyak aktivitas kecil-kecil yang bisa kalian lakukan Kayak misalnya trap speed itu ngelewatin suatu area dengan kecepatan tertentu Atau misalnya loncat sejauh atau setinggi apa Atau misalnya kabur dari suatu area dengan waktu tercepat dan jarak terjauh Dan banyak aktivitas lainnya yang bisa meningkatkan jumlah followersnya kalian Jadi semakin tinggi followersnya kalian Semakin banyak disiplin yang kalian akan unlock Dan bisa gunakan untuk kalian bisa beli mobil, motor, kapal, dan pesawat yang kalian mau Tapi untuk beli itu semua kalian tetap memerlukan cash Dan itu kalian dapatkan dengan memenangkan suatu event Atau ya peringkat 3 besar Untung ya untuk event-event ini kalian bisa ulangin berkali-kali untuk merapatkan uang Yang kalian ingin beli kendaraannya Tapi kadang ini bikin terasa grinding banget Dengan berulang kali ngikutin event yang sama Tapi gue sih mengangkalinya dengan ubah-ubah event yang berbeda-beda Supaya gak terlalu kerasa grindingnya Dan gue tau kalian semua itu nunggu Gue ngebahas bagian moddingnya Yes ini game ada performance upgrade Untuk semua kendaraan kalian Untuk modding fisiknya gak banyak pilihan kalian Gak ada opsi untuk nambah body kit dan lain-lainnya Tapi kalian bisa customize sendiri decal yang kalian buat Dan bisa kalian jual juga di market untuk orang-orang yang melihatnya Tapi untuk performance parts Ini dimasukkan RPG mechanics di dalemnya Iya RPG dalam suatu racing game Oke jadi cara mereka melakukannya Itu adalah dengan berapa banyak uang yang kalian punya itu Gak ngaruh dengan performance upgrade Atau bisa beli parts untuk upgrade Karena semua partsnya ini datang dari loot Lootnya ini kalian bisa dapet abis kalian menang suatu event Terus lootnya ini hanya nyatu dengan kendaraan yang kalian lagi pake Jadi kalo kalian sering pake mobil A Ya itu mobil doang yang bakal memiliki performance upgrade terbanyak Kalo kalian ganti ke motor itu udah beda lagi Kalo kalian ganti ke mobil rally itu beda lagi dan seterusnya Selain itu ada rarity juga di lootnya Jadi kayak biasa Ijo itu normal Terus biru Dan paling rare adalah ungu Ini sih sepengetahuan gue ya Gue belum nemu sesuatu yang diatasnya warna ungu Terus mereka juga ada modifier di dalamnya Jadi kayak misalnya turbonya itu meningkat Lebih cepet kalo lagi ngedrift atau loncat dan banyak lainnya lagi Nah gue ini gak tau kalian itu bakal suka atau gak Dengan desain RPG kayak gini Karena gue yakin banyak yang merasa males Karena pengennya udah ada uang ya Pengen langsung upgrade mobilnya sampe mentok Nah sayang itu disini kalian gak bisa sama sekali Tapi gue ngerti keputusan yang diambil ini Mereka kayaknya pengen kita bener-bener mengenal mobilnya itu kayak gimana Dan bisa terus upgrade ke performance yang lebih tinggi Mereka pengen kita pake lebih lama untuk terbiasa dengan mobilnya Tapi dengan cara ini sayangnya ada satu hal yang berbanding lurus Yaitu jumlah pilihan mobilnya Gue cukup kecewa dengan pilihan mobil yang diberikan di game ini Emang sih beberapa itu dikasih yang legendaris dan terkenal banget di disiplinnya masing-masing Kayak di rally kalian itu ada pilihan lansia Terus di street ada Ferrari F40 Terus ada GT40, Skyline, GT500 1967 Untuk hypercar itu ada Agera, Veneno Tapi gue pengen ada beberapa mobil yang lebih banyak lagi Mobil-mobil yang lebih ikonik gitu Kayak Toyota Supra atau LFA, Bugatti Chiron, McLaren P1, ZR1 Dan anehnya nih untuk McLaren Yang lain itu ada kayak LaFerrari, terus ada 918 Spyder Jadi gue agak bingung aja keputusan yang diambil untuk tipe-tipe mobilnya Dan atas dasar apa pilihan yang ada sekarang di game ini Untuk driving mekaniknya tentunya itu lebih arcade-y Kalian gak bakal mendapatkan representasi yang akurat dari semua mobil-mobil yang ada Karena ya ini tuh bukan game simulasi Tapi lebih ke fun Dan itu poin utamanya Fun Gue merasa fun driving mobil-mobilnya Setiap mobil punya khasnya sendiri Mobil-mobil yang beneran terkenal untuk oversteer Ya dibikin oversteer dengan lebay Malah dijadikan mobil khusus untuk drifting Dan beberapa performance indicator mobil-mobil ini dibuat cukup akurat Tapi dengan arcade mekaniknya Sayangnya di game ini untuk mobil-mobil muscle car Itu malah terkesan kayak Gak ada masalah untuk driving atau untuk taking corners-nya Jadi gue merasakan sayang aja disitu Terus semua orang juga gue yakin bisa main game ini dengan kompetitif Melawan AI-nya Nah ngomongin AI Di hal ini yang gue rada gak suka Untuk desain AI-nya Ini menurut gue adalah tipikal racing games yang jadul Yaitu adanya rubber banding Buat yang gak tau istilah itu di racing games Rubber banding adalah upaya AI-nya yang gak natural Untuk ngejar kalian atau lebih cepat speed-nya dari yang seharusnya Untuk ngebuat race itu terasa lebih engaging atau sulit Jadi kalau kalian perhatiin nih Kadang kalian udah tinggal sejauh mungkin Dan kalian gak ada perubahan driving atau melakukan kesalahan Ya AI-nya itu bisa tiba-tiba aja deketin kalian tanpa alasan yang pasti Ini adalah namanya rubber banding Hal ini kalian bakal temukan di game ini Kadang emang bener sih bikin game itu jadi terkesan lebih fun Karena ya enak gitu Kalau kalian itu bener-bener udah mau finish Terus pas-pasan dan kalian bisa lewatin Tapi kadang atau lebih sering Itu bikin frustrasi daripada funnya Tapi gue bisa lagi-lagi memaklumi itu Karena mayoritas racenya itu terasa fun banget Dengan jalur-jalur yang sama menariknya Dan bagus banget dan unik Kalian bakal nemuin track-track yang kadang konyol Dan gak masuk akal Tapi disitu justru tempat si The Crew 2 ini tuh mengkilap Gue bisa maklumi itu semua Karena racenya beneran terasa fun dengan track-track Yang gue jarang banget temui di game-game lain Yang RKD driving itu pas seperti ini game Perubahan dari rally ke street ke boat Terus ke kapal dengan cara seamless Menurut gue ini semua tuh fun banget Suatu balapan yang kalian diberikan kebebasan Untuk lewat mana aja Menurut gue ini menarik banget Dan tentunya ini game tetep gak untuk semua orang Kalau kalian suka balapan cross country Naik motor atau mobil Ya kalian bakal suka banget sama ini game Balapan dengan pemandangan yang indah banget Ngelewatin berbagai wilayah Yang dari hutan, salju sampai kawah Dan gurun pasir atau garam Itu semua bisa kalian alami Balapan selama 30 menit Lewatin jalan yang beda dengan lawan kalian Itu semua bisa kalian temui di game ini Sayangnya Yang gue gak bisa temukan alasan Adalah always onlinenya Gue gak ngerti kenapa Karena kalian tuh gak diberikan lobby Kalian masuk game itu langsung ketemu orang-orang random Yang main langsung ketemu Dan ini emang ada funnya Kalian bisa aja tiba-tiba diajak balapan Sama orang lain yang ketemu sama kalian Tiba-tiba kalian lagi iseng Jalan-jalan aja Lagi liat-liat pemandangan Terus tiba-tiba ada mobil yang lewat Geber-geber minta kejar-kejaran Itu adalah suatu experience yang fun banget Gue bisa akui itu adalah suatu experience yang cool banget gitu loh Kalian juga bisa setup suatu bentuk toge di wilayah-wilayah downhill di Amerika Jadi semuanya itu banyak banget opsi Untuk kalian bisa have fun di game ini secara multiplayer Tapi itu semua tuh terasanya itu superficial Karena setelah itu kalian gak bisa ngapa-ngapain Kalian gak bisa komunikasi langsung sama orangnya Kecuali kalian add ke kru-nya kalian Dan itu belum tentu orangnya mau Kalau kalian mau build up dengan temen-temen kalian Dengan main semua kalian Kayak bikin race ala top gear jadul Waktu jaman C3 original idiot itu Cross country dengan tipe-tipe kendaraan yang beda-beda misalnya Yaitu kalian bisa Atau kalian misalnya bikin race toge downhill Bikin stun dengan pesawat dan mobil Atau balapan ngelakuin stun-stun Semuanya itu bisa Tapi dengan sistem yang menurut gue kurang matang implementasinya Menurut gue GTA V itu melakukan sistem yang paling ideal Suatu instance yang semuanya itu bisa masuk rame-rame Dan di game ini kalian harus join kru dulu Untuk bisa bareng-bareng Dan semuanya dari awal itu harus bareng Untuk performance gamenya juga Gue gak ada masalah sama sekali di game ini Gue semuanya berjalan dengan smooth Gak ada bugs atau crash Gue main di PC dengan Xbox controller Pilihan opsi di gamenya itu juga cukup komplit Terutama untuk suatu driving game yang arcade Untuk gear kalian bisa pilih auto, sequential, dan edge type Jadi buat kalian yang punya steering wheel Ini bakal cocok banget buat kalian Karena manualnya bisa kalian ubah dengan stick shift Dan ini menurut gue hal yang penting banget Karena semuanya itu menjadi lebih enjoyable Dengan engine brake yang bikin mobil jadi roll Atau buangan yang semuanya tetep terasa otentik Walau dibuat arcade Tapi semua yang kalian harapkan terjadi dalam suatu mobil Dengan melakukan sesuatu Tetap terjadi di game ini Dan gak dilupakan mekanisme yang ada dalam suatu racing game Jadi buat gue pribadi Game itu fun banget Karena gue tipe orang yang emang suka game balapan Tanpa balapan Gue suka jelajahi jalan-jalanan dengan Pake mobil yang gue udah build Terus iseng aja muter-muter gak harus balapan Kalau kalian tipe orang yang suka main Eurotruck simulator Kalian bakal suka dengan ini game Tapi buat kalian yang pengen racing game Dengan storyline yang heavy, padat Ada police chase, dan typical racing game Yang performance party bisa beli Terus ada body kit modifying Ya mungkin kalian gak akan terlalu suka dengan ini game Ditambah lagi jumlah kendaraan disini Untuk mobil itu gak terlalu banyak Tapi diganti dengan variasi kendaraan Jadi buat gue peta sebesar ini Gue merasa fun Karena banyak aktivitas yang gue bisa lakukan Dengan ganti-ganti kendaraan secara seamless Kalau kalian masuk ke kategori yang kayak gue Dan bisa apresiasi itu Gue rasa kalian akan nyaman main ini game Tapi kalau yang sebaliknya Ya gue rasa kalian bakal ngerasa bosan Dengan cukup cepat Yang gue sampai sekarang adalah gak habis pikir Itu adalah kenapa harus always online Yang menurut gue terlalu dipaksakan Toh cara kita dapetin parts dan lain-lain itu Semuanya bisa dilakukan secara offline Ubisoft tolonglah Jangan apa-apa itu semua harus always online So sekian dulu dari gue Sony And I'll see you guys next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax